hai oke kali ini ini remote kedua punyanya David setelah tadi saya tadi di video sebelumnya maksudnya saya remote untuk setting mikrotik kali ini remote untuk install micmont di di komputer ya di laptopnya karena micmont itu berbasis api apa ya maksudnya jadi dia tidak diinject tidak diinstalkan di mikrotik tapi cukup diinstal di laptop Oh ya sebelumnya sebenarnya saya lucu aja Davi ini sudah lihat video tutorial setting mikrotik dan user manager full MKS tapi kayaknya nggak ngerti nggak apa-apa lah saya bantu ini jam 3.20 pagi kebetulan saya belum tidur dan masih soalnya PCnya udah mati tadi saya tapi kasihan juga semangat belajarnya David ini besar pengen tahu mungkin bisa bantu nyalakan nyalakan komputer lagi dan bantu remote Oke untuk melakukan setting mikrotik ini pengganti user main ya di sini user server mainnya sudah enggak ada kayak kayaknya kayaknya tadi sudah di dibuang sama Hai si David kayaknya Oh iya nggak ada Oke Hai yang pertama kita setting S NTP Hai jamnya dulu ya jamnya IP biar biasanya kalau komitmen itu Hai jamnya harus selalu update artinya kalau listrik padam kalau mikrotik padam jamnya ini jam 20 jam 22.99 Hai manual Hai pakai Jakarta Hai karena memang posisinya di Hai di plus tujuh di timson plus tujuh Hai mana Jakarta ini Hai kok jauh Hai lain ini sebentar Asia-Asia-Asia Hai Nekan Hai nggak normal ya maksudnya nggak normal itu ini saya Scroll disini disana baru respon Hai karena ini pakai remote team viewer Hai Asia Hai Eh Jakarta mana ya hai hai Hey hai 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 Oke, kita apply aja dulu, nah itu sudah terupdate, terus ke IP eSystem NTP Client, ini enable, terus ini masukkan, ini biar terupdate otomatis, ya saya sih cuma gitu ya, biar vouchernya gak hilang punya micmon, kalau gak mau secondary NTP server, gak mau, oh pakai punya micmon aja di webnya micmon, apa ini, nih 11192 175 248, ketik aja ya, ini petunjuknya di micmon memang harus pakai NTP server, 11192 175 248, satunya 130 54 202, D208 201, oke, NTP server, oke, mana remote-nya, ini copy dulu, 11192 175 248, NTP client ini, bukan, salah, oh udah malam, udah pagi nih, malah, NTP server, kita pilih, kok gak sama ya, sistem, NTP client, pakai ini, terus, eh, ini, ini pakai bawah, karena kalau udah update jamnya, kalau mikrotik mati, listrik mati, nanti, ada beberapa yang, user yang sudah dibuat oleh micmon, langsung terhapus, oke, 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 selanjutnya kita download micmon, ini masih di komputernya David, Laksa, 19, oke, download micmon, aduh, kok gak mau, kok gak mau, om, om, om Laksa Bandi, kok den ya, kok gak mau ya, never transit, oh ini mengganggu ini, download, oke, coba ini, sama, micmonnya down, coba ini, kok saya andak ya, oh, pakai lain, ini bisa micmon gak, misalnya ini pakai AVG orangnya, oh, eh, kok banyak ano ini, kalau mati, Oh mati remote-nya mati kok disayang dah ya hai 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 beskutu saya duduk Hai sambung lagi Oh nggak bisa wish udahlah nanti saya konfirmasi dulu ke David segitu saja sih eh ternyata belum sukses untuk remote install Mekmon mungkin ada kesalahan di PC-nya karena PC-nya juga baru di instan Oh jam tiga pagi jam setengah empat pagi itu ayam sudah mulai berkokok segitu saja saya Dimas al-Faruq dari channel Bajar Dimas becinta online semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh